Kode keras Jaksa Agung Pasang Badan Berantas Mafia Migor ditulis oleh Dahono Prasetyo dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ternyataan langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri IWW sebagai tersangka, menyelesaikan catatan tersediri bagi institusi penegak hukum. Mafia minyak goreng yang sempat mengguncang masyarakat belakangan ini bukan mafia biasa yang sekelas magelan tetapi diduga melibatkan oligarki, perdagangan luar negeri yang sudah lama mempermainkan sektor ekonomi hajat hidup orang banyak. Siapa IWW dan beberapa pemilik perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah hasil kecelian tim penyidik Jaksa Agung sudah menjadi rahasia umum ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan kasus mafia. Potensi masuk angin atau layu sebelum terungkap seringkali mewarnai proses penegakan umum. Selain kekuatan finansial, mafia juga punya kekuatan politik yang selama ini menjadi kerekel tajam, pengunggapan kasus hingga ke agar. Karena mafia yang berada di belakang kekuatan politik tertentu sudah bukan barang baru lagi. Mereka yang bisa memodifikasi kebijakan dan aturan melalui jalur politik dengan berbagai kompensasinya. Kemudian melakukan praktek monopoli melalui celah undang-undang yang sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan ekonomi, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Berbakan institusi penegak hukum berkewajiban utama mengungkap kasus yang merugikan harkat hidup orang banyak selain kasus-kasus pelanggaran hukum individu lainnya. Tsunami migor yang terjadi tidak bisa dilihat sebatas dari kelangkaan yang disengaja saja. Tetapi ada konspirasi besar yang melindungi di bawah kekuatan besar. Keberanian kejaksaan membuka pintu pengungkapan jaringan mafia minyak goreng tidak lantas selesai menjawab kegeraman banyak pihak. IWW dan beberapa perusahaan swasta menjadi pintu masuk ke dalam lingkaran mafia perdagangan. Catatan, bukan hanya mafia minyak goreng. Bagaimana mungkin? Sebuah aturan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO yang dibuat kementerian perdagangan bisa direkayasa untuk diabaikan. Para mafia yang sudah lama bermain di level kebijakan terlalu percaya diri dengan kekuatan politiknya saat mengangkangi kebijakan di depan mata. Apakah kelakaran minyak goreng kemarin menjadi drakor dramatis yang menguras air mata pemirsa? Perang-perang kenyataan tidak bisa berbohong di saat harga minyak goreng sedang beroket hingga 60 ribu per liter. Mendadak ada partai hadir menjual ribuan liter minyak goreng seharga 11.500 rupiah per liter dengan alasan mereka mensubsidi harga. Mahalnya harga migor bukan karena barang tidak ada. Semua ada tersimpan di gudang penimbunan yang terkunci rapat. Siapapun boleh mengambil dengan syarat membayar harga khusus. Partai yang baik hati mensubsidi harga hanya ada dua kemungkinan. Tidak bagian dari pemilik gudang penimbunan yang bebas akses keluar masuk atau mereka rela membakar uang subsidi miliaran rupiah hanya untuk minyak goreng. Pertanyaannya dari mana asal uang subsidinya? Pada kali dari uang mafia lain cabang, urusan mafia minyak di era kepemimpinan Jokowi menjadi kasus paling licin diungkap. Keberhasilan mengungkap mafia migas di awal masa jabatannya cukup mengguncang dunia persilatan penjahat ekonomi. Meskipun tidak mampu menjangkau otak kreator mafianya, namun pembubaran federal cukup menguras mesin uang paling berharga mereka. Pertama-tama minyak, pengungkapan awal mafia migas menjadi momentum penting pemberantasan mafia minyak jelit 2 di akhir masa jabatan Jokowi yang tinggal menyesalkan 2 tahun ini. Menjadi catatan manis untuk dikenang masyarakat. Namun sebaliknya, mendapat catatan pahit catatan penjahat ekonomi yang sudah compang-camping, terasakan neraka kepemimpinan Jokowi. Akankah kasus migas berhenti pada level dirijen dan perusahaan konglomerang swasta? Harusnya tidak. Kehadiran Jaksa Agong Esti Burhanuddin Pasang Badan mengumumkan langsung tersangka mafia migas menjadi kode keras bagi kelanjutan proses penyelidikan. Kejaksaan yang mendapat restu langsung dari Presiden untuk mengungkap tontas menjadi pertaruhan penting kinerja penegak hukum di gedung pundar. Pertanyaan pentingnya lagi, mengapa bukan KPK yang berinisiatif? Mengungkap kasus tersebut? Tidak selamanya pengungkapan kasus efektif dengan moda OTT, andalan KPK. Tim penyedia kejaksaan punya strategi lain tanpa harus bersumbar dari penyedapan telepon yang berujung OTT. Karena sesungguhnya para mafia tidak berdiri sendiri, mereka menciptakan lingkaran setan kuat yang paling bersinergi. Namun rentan putus, salah satu sisinya terjidup. Pengungkap jaringan maya terselubung menjadi tugas berat kejaksaan, namun itu bukan jadi alasan untuk menyerah, bukan? Bagaimana menurut Anda? Kadrun semakin laluasa mengancam negara, pemerintah masih diam, ditulis oleh Panjad H dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Boleh dikatakan bahwa Kadrun kiri sudah bisa merasa lepas, bebas, menyeburkan kata-kata apa saja yang ada di kepala mereka. Kadrun itu tujuannya merebut kekuasaan dan mengubah NKRI Pancasila menjadi syariah atau kelapa. HTI secara organisatoris memang sudah dibebarkan. Tetapi orang-orang mereka masih tetap bisa leluasa bersuara tentang NKRI yang dimaksud sebagai negara kelapa Republik Indonesia. Beberapa waktu misalnya, ada yang mengatakan dengan ringan bahwa selain agama Islam harus dibubarkan dan tidak ada tindakan apa-apa terhadap dirinya. Maka jangan heran bila nanti ada oknum lain atau mungkin dia sendiri kembali melontarkan kata-kata yang sama atau bahkan lebih berani lagi. Sementara, bila ada orang yang menyinggung agama mayoritas langsung dilaporkan kerana hukum. Orang sekelas Sududung Abdurrahman, KSAD saja, dicoba usik kadrun hanya karena mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Padahal tidak ada yang salah dalam kata-kata ini. Belum lama ini ada yang diadukan kerana hukum karena dianggap menghina Bung Karno. Lalu ada lagi yang menyatakan bahwa wayang itu haram dan harus dimusnahkan. Miris, sebuah budaya milik suku mayoritas bangsa sejak ribuan tahun lalu dan mengandung nilai-nilai yang adiluhu, hendak dimuserahkan kadrun yang notabene bukan penghuni nusantara. Seperti ada unsur kesengajaan oknum-oknum itu untuk memecah belah elemen bangsa, mengadu domba seperti dilakukan penjajah dan PKI dulu. Jika tidak ada tindakan tegas, ke depan lontaran-lontaran sejenis akan bermunculan lagi. Yang jelas memilukan adalah ketika elemen bangsa sebagai pewaris budaya itu diam seribu bahasa. Bodoh sekali kita, jika merelakan budaya yang indah dan bernilai agung itu digantikan budaya khas masyarakat gurun, mari berdoa semoga pengalihan pusat negara ke Kalimantan lancar jaya. Sebab masyarakat pulau inilah yang kita harapkan menjadi garda terdepan. Pionir menjaga kekayaan budaya nusantara. Sangat membanggakan dan mengharukan menyaksikan reaksi Kalimantan saat dihina oleh Antek Dungu Kadal Gurun EM. Sontak seluruh masyarakatnya bergemuruh sambil mendemonstrasikan adakah budaya khas mereka membanggakan. Semoga makin banyak daerah yang terus menjaga agar budaya tradisi mereka steril dari pengaruh Kadrun. Sebab pemberangusan budaya-budaya dengan stigmatisasi haram itu hanya langkah awal untuk menguasai bangsa dan negara ini secara keseluruhan. Modal utama mereka tetap dengan memainkan isu agama. Pencerama agama Kadrun terus merejoki, terus mencekoki otakumatnya bahwa sistem yang ada di dunia ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Menyesatkan dan membodohkan memang ceramah mereka. Sebab ketika makin banyak aspek penunjuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama sudah diambil oleh sistem teknologi informasi. Apakah semua itu harus diharamkan? Penulis sendiri penasaran apakah oknum-oknum itu menggunakan smartphone, kendaraan buatan kafir? Saat bercerama agama oknum-oknum itu tentu menggunakan pengeras suara atau speaker. Speaker atau tua itu suatu media yang membantu supaya suara bisa didengar lebih jelas oleh banyak orang. Wayang juga termasuk media tradisional yang memudahkan pesan-pesan atau ajaran agama disampaikan ke masyarakat. Tapi kalau diharamkan dan hendak dimusnahkan, tapi apapun akan dilakukan kadrun untuk mencapai tujuan. Indonesia sebagai negeri yang berpenduduk Islam, dalam jumlah besar sangat menggoda untuk dijadikan target. Mereka mau tak mau atau tidak peduli soal bentuk dan ideologi negara sebenarnya sudah final sejak awal terbentuknya republik ini. Dengan demikian negara mestinya bisa fokus membangun bangsa supaya rakyat sejahtera, makmur dan berkadilan di negeri yang dianugerahi Tuhan dengan aneka keindahan alam, kesempuran tanah, budaya penduduk dengan karakter ramah, tamah toleran dan hidup bergotong royong. Tapi kelompok yang ingin menguasai negeri berlandaskan agama masih terus berkeliat. Lakukan segala cara demi tujuan itu. Mereka memang haus kuasa sebab tidak peduli apapun. Tidak mau tahu soal kesepakatan yang sudah dicapai di antara para penjuang dan pendiri bangsa. Apapun mereka lakukan termasuk melakukan aksi-aksi pengajauan, kegerasan, penidasan, berbalut agama termasuk pemusnahan budaya. Ironis, padahal cara-cara seperti itu menyimpang dari ajaran agama. Tetapi, sifat alamiah masyarakat nusantara yang luku dan pasti bisa diperdaya dengan memainkan isu-isu agama. dimanfaatkan betul oleh dedengkot kadron yang umumnya berasal dari gurun jauh itu. Mereka tidak berakar di nusantara dan ingin mengubah karakter bangsa ini menjadi gerasan seperti gurun asal mereka. Pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah melakukan dengan baik langkah awal membungkam radikalisme intoleransi. Akhir tahun 2020 lalu FPI sudah dibubarkan HTI juga sudah dilarang. Tapi sayangnya langkah meberantas radikalisme intoleransi itu tidak dilakukan dengan tuntas. Padahal begitu ormas-ormas bermasalah itu dilarang pemerintah harus gencar melakukan aksi pembersihan sampai ke akar-akarnya. Tapi provokator-provokator lain masih bebas beraksi di lapangan. Maka rasanya percuma saja cecenguk-cecenguk itu dibiarkan. Sama saja memberi mereka peluang untuk besar dan menenamkan pengaruh dan pesuna di masyarakat. Pemerintah janganlah setengah-setengah atau tanggung bekerja. Basmi radikalisme intoleransi sampai ke akar. Sebab radikalisme bukan karakter bangsa ini lainkan cuma impar dari luar tepatnya dari gurun sana. Kedatangan kedal gurun ke sini membuat masyarakat Nusantara menjadi menyeramkan seperti sekarang ini. Lain pihak pemerintah juga menanggung dosa besar ketika membiarkan masyarakatnya tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Agama itu ada untuk menuntun umat manusia ke perilaku yang damai dan kasih bukan sebaliknya. Yang tergampang di depan mata kita justru agama disalahgunakan oleh para gadron untuk menciptakan kekacauan dan ketidakharmonisan di bumi Nusantara ini. Tujuan asli mereka mengangkangi Nusantara. Klub sudah mereka itu adalah masalah besar yang harus diinyahkan selama-lamanya. Mereka menyesatkan banyak orang dengan ajaran yang tidak sesuai dengan inti sari agama itu sendiri. Kalau kita ingin negeri ini selama tidak terpecah tidak kacau balos seperti yang pernah menimpa Suriah, Irak, dan bangsa lain maka pemerintah dan aparatnya harus tegas. Basmi akar radikalisme jangan biarkan oknum-oknum kadal gurun itu berceluk dan seenaknya. Tangkap dan interogasi jika ngecah macam-macam. Bagaimana menurut Anda? terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!